Pembang memang jauh tapi kan dekat di hati karena masih Indonesia jadi Mas Arifin Mas Arief Mas Rika nah mungkin ke Mas Arief dulu nih ini gimana sih ngeliat rencana kawasan industri Eko Green sebagai proyek strategis nasional di rempang itu Mas Arief ya ini kan sebagai salah satu usahanya Pak Jokowi Dodo ya Iya untuk mensejahterakan rakyatnya enggak mungkin untuk mencelakakan rakyatnya satu dulu kedua kan untuk mensejahterakan rakyatnya artinya kan harus ada pengembangan investasi dimana dipilihlah tempatnya yaitu saat ini rempang sesuai dengan visinya Pak Jokowi yaitu membangun luar Jawa dan selama ini kan Pak Jokowi ini sudah punya International Trust untuk investasi di luar negeri bahwa lebih enak investasi di Indonesia namun kan terus terjadi yang namanya konflik sosial di rempang padahal itu tidak perlu terjadi Mas karena memang rempang itu sudah menjadi peruntukan sejak 2007 ya itu untuk tempat bagian perdagangan bebas rempang itu ya rempang sama ada PP nya itu masalah PP 46 tahun 2007 cuma ya terjadi konflik ini karena ada miskomunikasi terus juga ada yang provokator mungkin ada juga yang punya kepentingan yang sudah mengelola rempang secara ilegal yaitu melakukan usaha di area rempang yang kehutanan ya ada katanya peternakan ayam tambak di kawasan hutan di kawasan hutan dan sudah puluhan tahun mungkin kan terasa terusik ya ya dengan akan masuknya sebuah perusahaan ya atau program pemerintah yang akan membuat ekosisi ekositi Green 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 City ya ya Eko Green City industri ya ya jadi menurut saya ya ini sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia juga untuk masyarakat mencari lapangan kerja nanti gitu kalau secara fakta mas di Batam itu banyakan orang datang tapi isu penduduk asli itu tapi memang ada ya berarti ya kalau penduduk asli dimana-mana ada Mas ya nggak mungkin dari tempatin seperti itu dulu lah mas dari saya itu bagus ya rempang gagal internasional trust kepada Jokowi hilang mas juga internasional trust kepada Indonesia untuk investasi juga akan hilang akibatnya karena kejauhan yang bugi kita loh ya ya ini ratusan triliun yang mau masuk ya ya kalau dibilang misalnya Hai dibilang nih wah ini ada RFC yang mau masuk sih bertanyanya ada negara lain yang mau masuk terus apa bedanya sini masuk buka pabrik kaca dengan Malaysia masuk buka kelapa sawit bedanya apa Mas perkebunan sawit areanya lebih besar kuat-kuat dimiliki oleh luar negeri juga oleh Malaysia bedanya apa dengan sini sini masuk dirempang bedanya apa sama-sama bawa uang ya sama-sama bawa uang sama-sama asingan Iya bener nggak betul Apakah perkebunan sawit itu dimiliki langsung oleh si investor enggak ada batas waktunya Iya 35 tahun jadi enggak perlu khawatir nggak perlu khawatir gitu loh iya beda meng-apple-apple kan gitu Iya kenapa kepadanya ribu tuh diriau misalnya kan Kalimantan Kalimantan ada kebun sawit milik Malaysia dari tempat rusak lebih bisa ratusan ribu hektare hampir 1 juta hektare lebih itu dikuasai asing mesin apa bedanya gitu ya iya 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 bedanya apa emang enggak ada yang kegusur ada di klav namanya dipindai gitu loh masyarakat itu dari saya nah berarti soal asing soal konflik sosial ini segala macem pandangan mas Rekal sendiri gimana soal gejolak sosialnya ini sendiri tuh iya karena saya dengar ada bawa-bawa isu pendatang pribumi agama segala macem asing-asing gimana tuh mas sebelum ya sebelum nanti kita lari ke soal ada indikasi-indikasi lainnya tuh Oke ini agak menarik juga berbicara soal konteks sosial di sana ya karena pada akhirnya kita melihat orang-orang di Jakarta ini ternyata memperhatikan rempang juga gitu ya muncul Habib Riji kuas dan sebagainya dengan mengungkit isu sara yang membawa-bawa etnis atau agama dan sebagainya karena disana kan katanya ada penduduk asli yaitu ras Melayu nah Melayu ini kan identik dengan Islam secara sosiologis ya Melayu identik dengan Islam dibetulkan dengan calon investor mungkin bisa jadi nah itu kan ini bisa apa ya dijadikan sebuah komoditas komoditas isu atau komoditas apa gitu oleh orang-orang orang tertentu seperti was atau Habib Riji yang selalu memainkan isu sara karena begini Indonesia itu paling mudah dihasut atau di biaya dibakar dengan isu-isu sara lalu isu investor dan lain-lain itu tidak mudah ya itu agak sulit isu sara isu etnis atau agama sekarang kalau bicara pribumi ya ya sekarang kan yang dikatakan pribumi itu kan udah nggak ada ya maksudnya udah seharusnya itu udah dihapus itu harus dihapus kata pribumi itu sekarang orang saya juga nggak mungkin asli saya ini memang nenek moyang saya di Indonesia enggak asli Sunda enggak asli Sunda misalnya jatunan Mongolia iya 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 atau Banyumas kemana gitu kan tapi tujuannya sendiri apa kalau misalnya dari orang-orang yang diindikasikan membuat gejolak rempang ini secara sosialnya apa mau mengganggu gagalnya investasi atau mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negara atau seperti apa nah kalau saya lihat kan ini yang memunculkan isu-isu rasial ini ini adalah orang-orang yang dari dulu oposisi terhadap pemerintah gitu jadi bukan hanya untuk apa menurunkan kepercayaan investor tetapi juga untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu apalagi mau deket tahun politik iya apalagi tahun-tahun politik aja beberapa bulan lagi ini kan bakalan wapres katanya banyak yang banyak calon-calon yang pada cari muka dan juga memang disana itu konfliknya itu memang ada pemodalnya juga gitu loh jadi itu bullshit kalau konflik itu nggak ada yang yang modal itu muncul sendiri gitu atau muncul sendiri itu bullshit itu pasti ada yang ngegalamnya ada yang ngegalamnya ada manajemen konfliknya disitu gitu loh nah itu kalau yang saya lihat tuh disitu begitu nah terkait konflik dan mendesain segala macam ini kita ada Mas Arifin nih ketua umum Komite Anti Korupsi Indonesia ya kan jadi konfliknya itu memang ada indikasi yang mendesain sekelompoknya orang yang terganggu apakah bisa disebut mafia tanah yang menguasai hutan lahan di sana atau memang ada kalau tadi Mas Rekal bicara ada yang mengembuskan peribumi Sarah investornya Cina ini secara apa desain ada nggak pihak-pihak yang ini secara indikasi dari Mas Arifin perhari ini kaki secara resmi sudah melaporkan kepada kejaksaan dan kepolisian tentang adanya oknum di belakang yang mencoba memprovokasi agar terjadinya kerusuhan rempang ini dan kami menduga disitu ada persaingan bisnis ada persaingan bisnis disitu dan mungkin ada bisnis yang terganggu dengan adanya pengembangan dengan kawasan rempang itu Eco Green industri itu dan secara spesifiknya pengusaha tambak ini yang merasa terganggu disitu di rempang itu iya di rempang itu berkebunan duren katanya ya berkebunan duren gitu karena selama ini kan disitu kan belum ada industri yang modern gitu ya jadi jadi mungkin lepas dari pengawasan kawasan pemerintah mereka melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang ilegal gitu mungkin sekarang merasa terus ikan ilegal tuh dari sisi kepemilikan tanahnya atau izin usaha dan usahanya karena kan itu kan kawasan hutan sebenarnya kawasan hutan oh gitu makanya untuk untuk mendirikan sebuah usaha perlu legalitas pemerintah juga tapi pemerintah tahu ya pihak-pihak yang diindikasikan ini tahu 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 ya tahu dan kita udah laporkan secara resmi sudah dilaporkan sudah sudah laporkan nah mereka ini berusaha lebih dulu yang suku yang mendiami rempang itu atau mereka di belakangan atau siapa duluan nih antara yang berusaha yang diindikasikan ilegal itu dengan penduduk asli rempang gitu kita akan melihat ini mas ya perencanaan pengembangan kawasan ini kan udah dari jauh-jauh hari kenapa sekarang tiba-tiba meledak dengan dengan Pak Jokowi ini kan sebenarnya fair lah gitu ngasih memberi ganti ruginya fair gitu dan masyarakat diberi kesempatan dengan ini kan investasinya juga beda rempang itu kan untuk untuk apa namanya modern city nantinya masyarakat yang disitu juga terlibat kenapa kok bisa jadi segadu ini dan kaki juga melihat banyak sekali pihak luar ini yang ikut mengompori ikut mengompori gejolak rempang ini dan lainnya cuma sipil makanya kaki ini mencurigai betul Bang ada yang mendanai itu yang bisnisnya diindikasikan terganggu itu dengan ada rencana ini betul-betul apakah mereka juga sudah selama ini memang ngasih pekerjaan ke penduduk rempang ini yang diisi pelompok yang diindikasikan yang terganggu ini ya kalau melihat izin kawasannya apa ini usahanya legal atau enggak saya rasa sebagian kecil aja yang merasakan gitu kalau sekarang legal ya wasi pemerintah jadi semuanya bisa merasakan masyarakat rempang gitu ya dan dan pengembangan kawasan ini kan juga bukan untuk masyarakat rempang aja tapi kan keseluruhan iya bahkan untuk ekonomi Indonesia berarti indikasi melawan hukumnya kuat di pihak-pihak yang ini ya nah terkait soal program strategis nasional ekogreen rempang ini Mas Arief sebenarnya solusi dari pemerintah soal ganti rugi apa ganti untung mau dikasih tanah 500 meter persegi rumah dan segala macemnya itu seperti apa langkah pemerintahnya apakah sudah cocok nih untuk masyarakat dikat rempang tapi sebelum saya ke situ katanya Nipin informasinya juga ada namanya pengusaha Bowie Jonathan nah itu banget itu yang dilaporkan ya 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 kayaknya menggunakan usaha ilegal ya untuk 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 menggunakan kawasan hutan Bowie Jonathan tuh diduga menggunakan kawasan hutan ya kalau nggak salah Direkturnya Megamall Batam itu salah satu pemilik Megamall Batam lumayan berpengaruh berarti ya mungkin aja diduga ngebiayain demo itu kan iya iya bener nggak dan ini kaki sudah melaporkan ya sudah-sudah sejaksannya KPK juga si pin iya satu-satu lah nanti abis ini kita ke Mabas Polri enggak ke Mabas Polri, Mabas Polri udah, Mabas Polri udah diterima katanya udah diterima mau udah diterima ya nanti kita coba minta datanya juga ya monologis TV nah Mas Arief gimana solusi dari pemerintah atau negara pemerintahnya semua yang udah diberikan solusi terbaik ya sebenernya kan yang di kampung tua atau desa tua di rempang itu tidak dipindahkan ke pulau lain tapi digeser diberikan pemukiman oleh pemerintah dengan sertifikat pemukiman yang dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat karena disanakan masih kawasan hutan semua ya mereka mungkin tinggal disanakan nggak ada surat apa-apa nggak ada jaminan kepastian nggak ada kepastian dan cukup kompensasi cukup bagus ya 500 meter tanah bersertifikat luas rumahnya tipe 45 dijamin selama pembangunan itu biaya hidupnya biaya tinggalnya berapa juta gitu kan ya itu kan sudah sangat istimewa pemerintah dan memang pada akhir yang terakhir saya lihat di berita baklil kan kesana dan baklil bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa itu desa tua itu ya desa tua itu dan anak-anak mudanya juga mereka ternyata mendukung mendukung penuh dan mereka justru menghimbau jangan diprovokasi ya jadi bener lupin jangan-jangan si bawih tubin yang biaya yang lain-lupin kayaknya menurut abang tuh banyak pun disitu bin ya coba pintam investigasi timu kamu kesana uangnya kelihatan tuh dari jubawi solusinya udah bagus dan udah tenang ya terakhir hanya digeser tapi dampak positifnya nanti luar biasa ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah artinya memang pengembangan rempang itu sangat dibutuhkan untuk menguatkan kawasan barat Indonesia kawasan timur kan udah ada IKN Pakuang ya tengah kan Nah apa yang dilakukan secara development secara geopolitik pertahanan perekonomian sudah sudah sangat tepat dilakukan oleh Pak Joko Widodo gitu kan cuman masrika saya aneh ini kadang-kadang didorong-dorong ke ekonomi sebenarnya sebagai pemimpin agama tuh harus seperti apa posisi kita gitu secara kultural secara kurang tuh gimana kalau ada masyarakat konflik dengan pemerintah ya kan biasanya tokoh-tokoh agama tuh harusnya mengademkan bukan memprovok misalkan dengan fakta-fakta palsu gitu fakta-fakta hoax gitu betul-betul kamu kan memang punya kemampuan untuk mengamati secara sosiologi sosiologi dan keagamaan begini kan memang posisi tokoh-tokoh agama itu sebetulnya ada satu ungkapan orang dari Sejina Ali itu orang berakal itu bukan yang bukan orang yang bisa membedakan benar dan salah tapi orang yang bisa mengambil solusi dari kesalahan itu Oh solusi ya solusi dari kesalahan itu itu orang berakal itu dikatakan sebagai tokoh agama lah harusnya cendikiawan profesor dan sebagainya nah kita harus bisa mengetahui gitu loh kalau tokoh agama itu kan diajarkan namanya tabayun ya atau disebut klarifikasi-klarifikasi mungkin ya terhadap suatu permasalahan ya Nah saya kira kalau melihat pemerintah dan rakyat di rempang sana pemerintah kita itu bukan pemerintah yang yudab bihuna abna akum bukan pemerintah yang membunuh anak-anak rakyat-rakyatnya gitu loh tapi pemerintah yang memberikan solusi terbaik kepada rakyatnya karena ingin membangun sebuah sentral ekonomi juga disitu gitu karena era Jokowi ini kan bukan era Jawa sentris yang ada IKN di Kalimantan ada apa tadi Eco City Grand Eco City di Batam dan lain sebagainya ini kan pemerataan ekonomi gitu nah ini salah satu hal yang bagus tapi ada satu kritik juga dari saya itu aparat-aparat itu harus diamankan agar tidak menyemprot gas air mata kepada anak-anak gitu kepada anak-anak itu kan menjadi sorotan nah jadi jangan represif lah terhadap rakyat gitu karena bagaimanapun ini bisa dilakukan dengan komunikasi-komunikasi dengan dialog ya dialog yang persuasif yang baik dengan dengan karena Islam itu selalu mengedepankan dialog itu kalau dalam ajaran agama itu kan ada yang disebut sebagai kaulan sadidah atau kaulan laina kata-kata yang baik Pak Jokowi bukan orang yang seperti Fir'aun yang digambarkan oleh Habib Rizikda oleh UAS yang Yudha bihuna-abna aku membunuh anak-anak rakyatnya dan lain sebagainya bersejahtera kan memberikan peluang ekonomi baru gitu nah ini penting juga dicatat bagi kawan-kawan atau masyarakat pemerintah yang ingin memperhatikan masalah ini mungkin ini terakhir karena di situasi terakhir saya lihat dari Menteri Bahil tuh memang sudah nemuin para tokoh ya ke kampung tua di rempang itu niat baik yang dibesarkan oleh Menteri Bahil disambut oleh masyarakat sana nah dari sisi kaki seperti apa pesan untuk masyarakat rempang dari sisi Mas Arief dari sisi Mas Rekal dari Mas Arief yang dulu ya pesan saya untuk masyarakat rempang dan ya seluruh Indonesia lah ya jangan mudah terprovokasi kita lihat kita lihat juga ini niatnya seperti apa pembangunannya nantinya di masa depannya seperti apa gitu jangan jangan sedikit-sedikit terprovokasi terus ada orang bawa berita ini terus percaya gitu makanya saling menahan diri dari Mas Arief gimana pesan-pesan saya tadi menurut informasi Mas Ipin ada cukup Mafia Tanah ini juga biayai aksi-aksi di rempang artinya ya saya mendesak nih sama Kapolri sama Jaksa Agung juga apalagi Jaksa Agung ini kan punya program memberantas Mafia Tanah ya nah saya minta Kapolri Jaksa Agung turunkan timnya dan periksa orang itu saya rasa bukan hanya Bowie Yonatan tapi banyak yang punya usaha itu periksa izin usahanya mereka legal ga mereka berusaha di kawasan hutan atau di kawasan yang lainnya jadi supaya clear semua ya ya kedepan artinya tidak mengganggu kepercayaan kepercayaan internasional terhadap negara kita dan untuk sahara dan etnik saya setuju sama Mas Rikal harusnya kan memang kaum agamawan itu menengahi bukan memprovokasi bertanya dulu kepada pemerintah seperti apa rapat bareng pemerintah dengan warga kan harusnya seperti itu posisinya ya itu kan itu kan sebenarnya tugas seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama pesan untuk masyarakat rempangnya apa masyarakat ya pesan saya untuk masyarakat rempang ini adalah masa depan saudara-saudara saya di rempang kalau proyek ini realisasi ya dan juga ini akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat rempang dan sangat tidak mungkinlah masyarakat rempang ditinggalkan tidak mendapatkan manfaat dari adanya Eko Green Indonesia Green tersebut gitu dari awalnya juga sudah akan dapat manfaat mas misalnya pembangunan apa namanya pabriknya atau pembangunan ada yang dalam dagang-dagang nasi siapa masih mas orang Jawa pergi ke sana dagang iya kan seorang rempang betul jadi sekali lagi juga saya ngasih pengertian nggak ada bedanya investasi dari Cina dari Amerika dari Malaysia dirempang dengan investasi yang sudah ada dengan penggunaan lahan besar misalnya kelapa sawi iya pertambangan iya yang punya asing sama enggak sama kan sama bener kan asing juga dan bawa duit juga bawa duit juga betul Hai untuk sawit juga berapa untuk batu barat beberapa dan marah Hai itu bener-bener yang penting ada investasi ini yang saya minta garanti dari Jokowi ada investasi di sebuah daerah harus membuat kemakmuran kepada daerah tersebut jangan hasilnya dibawa ke Jakarta semua atau ke luar negeri dia duitnya harus ngumpul di Capri Hai ngumpul di dalam negeri ngumpul di Capri khususnya Capri yang semua ini kan kosongnya rempangannya artinya seluruh transaksi yang ada di pulau Capri dari hasil usaha industri apa aja yang punya asingnya apa kumpulnya di bank Capri Hai kalau nasionalnya kumpulnya di Indonesia nggak boleh di Capri Oke please kalau keseluruhan over liquid nggak semua semua over liquid ya akhirnya harus dipinggi disebar sehingga masyarakat dirempang di Batang menikmati betul ya jadi seperti itu aja pesan saya Oke good point Mas Rekal gimana pesan untuk masyarakat dirempang kalau untuk masyarakat dirempang sendiri kita harus melihat bahwa apa namanya yang disebut masyarakat itu masyarakat itu dengan dari kata musyarokah masyarakat artinya musyawarah musyawarah bukan musyawarah musyarokah musyarokah itu muktarinan bivili atau bekerja sama jadi masyarakat itu harus bekerja sama makanya di dalam Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din wasyiasat tawamani agama dan politik itu saudara kembar jadi harus berbarengan gitu loh jadi sebuah peradaban itu bisa maju itu ada dua syaratnya yang pertama biadil Umar dengan adilnya para pemimpin kita kedua biilmil ulama ilmunya para cendikian cendikiawan atau ilmuwan atau ulama gitu kan nah ini ketika sinergis antara ulama dengan pemerintah atau cendikiawan profesor dan sebagainya dengan pemerintah ini akan membentuk sebuah apa ya bangunan peradaban yang sangat bagus gitu masyarakat madani atau masyarakat yang sejahtera dan lain sebagainya tamadun nah ini yang perlu kita perhatikan bahwa masyarakat terempang juga harus memikirkan jauh kedepannya gitu loh jangan memikirkan sekarang misalkan anda didanai tadi siapa Bowie dan sebagainya mati-matian untuk membela-membelanya usaha yang ilegal lebih baik Anda mengikuti saran-saran pemerintah gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah Insyaallah tidak akan menyelangkakan rakyatnya tidak yudha bihuna abnakum tadi Oke mungkin itu saja Oke terima kasih Mas Arif Mas Arif Mas Rekal untuk waktunya secara khusus di Monologis TV mudah-mudahan semua rencana dan baik pemerintah mengelola negara khususnya rempang bisa berkah untuk masyarakat rempang dan Indonesia pada umumnya ya terima kasih selamat sore